Halo guys, selamat datang kembali di video Sari Di video ini kita akan membahas mengenai hutang piutang Akan tetapi penyelesaiannya dengan cara mempilotkan pihak yang tidak membayar hutang Bagaimana cerita dan penjelasan hukumnya? Simak video ini sampai dengan selesai ya Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian Pada suatu pagi yang cerah saat Sari sedang lari-lari pagi di daerah Malioboro, Yogyakarta Sari bertemu dengan teman Sari bernama Jat Dia berjalan menghampiri Sari dan bercerita bahwasannya dia sedang punya masalah Dimana dia mengalami kerugian Akibat kliennya tidak mau membayar pekerjaan yang telah dikerjakan dan dia selesaikan Sari masih bingung nih apa yang dikatakan Kemudian Sari meminta Jat untuk menceritakan kronologi permasalahannya Dan kemudian Jat bercerita kepada Sari Bahwasannya Jat dan PT Odi Odi dalam hal video ini diwakili oleh direkturnya bernama Odi Memiliki kontrak kerjasama bagaimana dituangkan dalam surat perjanjian kerja Dimana PT Odi 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 dalam perjanjian tersebut Memerlukan jasa penyedia pemasangan konstruksi dan fasilitas pada tempat-tempat usaha PT Odi Odi Dan Jat adalah pihak yang ditunjuk langsung oleh PT Odi 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 sebagai pelaksana jasa penyedia pemasangan konstruksi Dan menyediakan fasilitas interior Harga pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang lebihnya adalah 1,5 miliar PT Odi Odi merupakan sebuah perusahaan swasta berbadan hukum yang didirikan di Indonesia Yang salah satu bidang jasanya bergerak di bidang jasa pendidikan olahraga Atau bisa dikatakan aktivitas kebugaran PT Odi 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 memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Jat Sebagaimana tersebut dalam perjanjian metode pembayaran yang telah disepakat diantara PT Odi Odi dan Jat Atas kontrak dan pemasangan konstruksi dan fasilitas pada tempat usaha PT Odi Odi tersebut dilakukan dengan dua tahapan Yaitu tahapan pertama sebesar 50% atau sebesar 750 juta yang dibayarkan pada saat penanda tanganan kontrak kerjasama Kemudian tahap kedua adalah 50% sebesar 750 juta yang dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai dan sudah dilakukan serah terima Kemudian pembayaran tahap pertama sebesar 750 juta sudah dibayarkan PT Odi Odi dan Jat juga sudah menerima uang sebesar 750 juta tersebut Kemudian selanjutnya Jat telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya Melaksanakan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan yang telah diterima oleh PT Odi Odi Kemudian setelah Jat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menserah terimakan kepada PT Odi Odi Jat kemudian mengirimkan tagihan terkait pembayaran tahap kedua sebesar 750 juta Namun PT Odi 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 sama sekali tidak membayarkan kewajibannya sampai dengan jatuh tempo Dan kemudian atas ketidakmampuan PT Odi Odi dalam melakukan pembayaran sebesar 750 juta tersebut Jat telah berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan melakukan pertemuan Akan tetapi tidak ada jalan keluar atau deadlock Kemudian karena tempo waktu pembayaran sudah terlewati akan tetapi PT Odi 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 tidak segera menyelesaikan kewajibannya Maka Jat mengirimkan beberapa surat peringatan untuk meminta agar PT Odi 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 beritikat baik untuk segera membayarkan kewajibannya Kemudian Jat juga memberikan deadline waktu perpanjangan untuk pembayaran penyelesaian kewajiban Sebesar 750 juta akan tetapi tidak juga dibayarkan oleh PT Odi 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 Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang telah Sari ceritakan Jat bingung tindakan apa yang harus dia kerjakan Dikarenakan Jat adalah sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab Melaksanakan tugas tepat waktu dan sesuai yang diperjanjikan Dan merasa hak tidak dipenuhi Kemudian dia bingung apa yang kemudian harus dia kerjakan Dan dia bertanya kepada Sari Apakah yang harus dilakukan? Kemudian Sari bertanya Apakah hanya Jat saja yang mengalami ini? Ataukah ada orang lain yang senasib? Dan kemudian Jat pun menceritakan bahwasannya masih ada orang lain lagi yang bernama Gar Yang haknya juga tidak dibayarkan oleh PT Odi 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 yaitu sekitar kurang lebihnya 50 juta rupiah Oke begitu ya kurang lebihnya cerita Jat kepada Sari Kemudian Sari memberikan informasi mengenai solusi hukum atas permasalahan hutang piutang Bahwasannya penyelesaian itu bisa secara perdata dan pidana Nah hal ini bisa kalian lihat ya di link deskripsi Sari pernah membuatkan video mengenai penyelesaian hutang secara perdata Nah untuk solusi kasus pada video ini yang Jat alami adalah dengan permohonan kepailitan Apa itu kepailitan? Kepailitan merupakan salah satu solusi penyelesaian hutang piutang Dimana saat debitur tidak dapat lagi membayar hutang Yang telah jatuh tempuh kemudian dapat dimohonkan kepada pengadilan niaga Dikarenakan debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutang yang telah jatuh tempuh Kemudian berdasarkan pada hal-hal yang telah Sari ceritakan tentunya berdasarkan pada alat bukti yang ada Kemudian Sari menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Yaitu pasal 1 angka 6 Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang Yang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur Dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur Adapun hal-hal dan alasan hukum diajukan permohonan kepailitan Adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang Disitu disebutkan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya Satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagi Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan Baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta dan urean-uran yang telah sari contohkan Dan berdasarkan alat bukti yang ada apakah mampu dibuktikan bahwa PT. Odi Odi mempunyai utang kepada jat yang telah jatuh waktu Kemudian kita lanjut merujuk kepada ketentuan pasal 8 undang-undang kepailitan Dan PKPU permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh jat bisa dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Disitu bunyinya adalah permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana Bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 terpenuhi Nah begitu ya guys ya Yang terpenting adalah alat bukti atas suatu permasalahan hukum Begitu kurang lebihnya aturan yang mengaturnya Usahakan segala sesuatu yang akan kalian bawa kerana hukum Usahakan ada alat buktinya Selanjutnya mengenai fakta hukum lain Dimana ternyata PT. ODOD juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo pada kreditor lain Yaitu dalam hal video ini adalah GAR Yang untuk selanjutnya disebut sebagai kreditor lain Dimana GAR selaku kreditor lain dalam hal ini bertindak sebagai penyedia barang Peralatan kantor kepada PT. ODOD Ada pun jumlah tagihan totalnya adalah sebesar 50 juta Bahwa oleh karena tagihan kreditor lain tersebut telah jatuh tempo Namun PT. ODOD belum juga membayar hutangnya Kepada GAR selaku kreditor lain sampai batas waktu yang telah ditentukan Seperti itu Dan kemudian merujuk pada ketentuan pasal 2 Junto pasal 8 Undang-undang kepailitan dan PKPU Termohon pilot dalam hal ini PT. ODOD Dalam hal video ini diduga telah memenuhi syarat juridis dapat dimohonkan pilot Nah disini yang akan sehari sebut 4 hal ya untuk persyaratan pilot Dimana nomor 1 yaitu syarat pertama Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya Satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagi Yang kedua tentu saja adanya hutang ya Hutang yang telah jatuh tempo Kemudian minimal satu hutang sudah jatuh tempo Hutang yang jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditor Dalam hal ini adalah jat dan gar sebagai orang yang mempunyai hak untuk menerima kewajiban dari PT. ODOD Untuk menagih PT. ODOD seluruh jumlah hutangnya Dan kemudian persyaratan keempat yaitu terdapat fakta atau keadaan Yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot Bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi Oke begitu ya guys kurang lebihnya contoh kasus hukum dan permohonan kepailitan Jika ada tambahan materi pertanyaan silakan di kolom komen Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian Terima kasih See ya